Hari Buru Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2021 ini dilaksanakan secara berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memutuskan untuk tidak menurunkan masa buru ke jalan secara besar-besaran. Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan tercatat yang mengikuti May Day datang dari 3.000 perusahaan atau pabrik dan 200 kabupaten atau kota. Beberapa provinsi tersebut terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya. Demo ini juga diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai universitas. Aksi ujuk rasa ini dilakukan di tiga titik, yaitu patung kuda, depan gedung mahkamah konstitusi, dan kantor International Labour Organization. Tuntutan yang digelar dalam aksi demo ini yakni menolak undang-undang yang dinilai memuat banyak aturan yang merugikan para pekerja. Selain itu, para pendemo juga meminta kebijakan upah minimum sektoral kabupaten atau kota kembali diberlakukan. Pengurangan jumlah buru dalam aksi demo ini dilakukan karena masih dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum kenjung usai. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya menyediakan layanan tes web antigen bagi masa buru yang berunjuk rasa. Selain itu, para petugas kesehatan meminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Diana Talaleno, Fibo Virginia, melaporkan untuk UMN TV.